Presiden RI Jokowi Dodo, Jokowi, menekankan bahwa lembaga pendidikan harus dapat menjawab kebutuhan saat ini maupun tantangan di masa yang akan datang. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan pembukaan fokasi FES dan Festival Kampus Merdeka Ketiga, Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marsuki, Jakarta. Di tengah perubahan dunia dan disruksi teknologi yang terjadi dengan sangat cepat, Presiden mendorong dunia pendidikan untuk terus berinovasi serta mengembangkan talenta-talenta muda Indonesia. Lebih lanjut Presiden juga mengapresiasi langkah konkret yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbud Ristek, dan jajaran terkait dalam penyiapan talenta dan kahlian untuk masa mendatang. Saya senang bisa hadir dalam penyelenggaraan fokasi FES dan Festival Kampus Merdeka. Ini menunjukkan kolaborasi, menunjukkan kerjasama yang konkret antara perguruan tinggi, sekolah, dan industri yang sekaligus mendekatkan mahasiswa, mendekatkan siswa ke dunia kerja. Bukan hanya itu, tadi disampaikan oleh Mas Menteri, hasil-hasil karya yang ada itu konkret, nyata tadi. Selain itu, Kepala Negara juga mengapresiasi penyelenggaraan fokasi FES dan Festival Kampus Merdeka sebagai jembatan kerjasama antara perguruan tinggi dan sekolah dengan industri. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengapresiasi cakupan penerima Kartu Indonesia Pintar Kip Kuliah di tahun 2023 yang mencapai 900 ribu orang serta beasiswa afirmasi pendidikan tinggi untuk-untuk pelajar dan mahasiswa daerah tertinggal, terdepan, terluar 3T, yang mencapai capaian 7.400 penerima. Tim redaksi Fajar TV Fajar Radio melaporkan. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.